Selamat hari Selasa teman-teman Kita bertemu kembali di dalam PIA Online GKA Immanuel Malang Hari ini kita akan bersama-sama membahas dari Kisah para Rasul Fasal yang keempat Ayat yang ke satu sampai dua puluh dua Yang merupakan kelanjutan dari kisah para Rasul yang ketiga Yang sudah kita bahas terlebih dahulu Dimana Yohanes dan Petrus itu menyembuhkan seorang yang lumpuh Di dekat pintu gerbang indah di baik Allah Dan orang itu sudah lumpuh sejak lahir Dan karena peristiwa itu banyak orang mengerumuni mereka diseram di Salomo Dan Petrus dan Yohanes itu memberitakan Injil kepada mereka Nah inilah cerita berikutnya Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah Serta orang-orang sadugi Orang-orang itu sangat marah Karena mereka mengajar orang banyak Dan memberitakan bahwa dalam Yesus Ada kebangkitan dari antara orang mati Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan Sampai keesokan harinya Karena hari telah malam Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu Banyak yang menjadi percaya Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki Pada keesokan harinya Pemimpin-pemimpin Yahudi Serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat Mengadakan sidang di Yerusalem Dan imam besar Hanas dan Kayafas Yohanes dan Alexander Dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini Dengan kuasa manakah Atau dalam nama siapakah Kamu bertindak demikian Maka jawab Petrus Penuh dengan roh kudus Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Jika kami sekarang harus diperiksa Karena suatu kebajikan kepada seorang sakit Dan harus menerangkan dengan kuasa Manakah orang itu disembuhkan Maka ketahuilah oleh kamu sekalian Dan oleh seluruh umat Israel Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret Yang telah kamu salibkan Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati Bahwa oleh karena Yesus itulah Orang ini berdiri dengan sehat sekarang Di depan kamu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Yaitu kamu sendiri Namun ia telah menjadi batu penjuru Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu Berdiri di samping kedua rasul itu Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang Berundinglah mereka dan berkata Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem Bahwa mereka telah mengadakan suatu pujijat yang menyolok Dan kita tidak dapat menyangkalnya Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar diantara orang banyak Baiklah kita mengancam dan melarang mereka Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu Dan setelah keduanya disuruh masuk Mereka diperintahkan supaya sama sekali Jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka Silakan kamu putuskan sendiri Manakah yang benar di hadapan Allah Taat kepada kamu atau taat kepada Allah Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata Tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Tuhan Berhubung dengan apa yang telah terjadi Sebab orang yang disembuhkan oleh mujijat itu Sudah lebih dari 40 tahun umurnya Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan Menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita Mari kita berdoa sebelum kita membahas bagian ini Terima kasih Tuhan kami boleh meneruskan PA kami Dan kami boleh hari ini belajar Bagaimana menghadapi tekanan dalam kehidupan Dengan percaya kepada Tuhan Dengan memberitakan Injil Dan melihat pertolongan kuasa roh kudus yang menyertai kami Sekalian Berkatilah pembicaraan kami pada saat ini Dan kiranya engkau lah yang akan ditinggal dipermuliakan Di dalam semua yang kami renungkan Dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup Saya berdoa dan mengucap syukur Amin Nah sutra-sutra seperti sudah saya bilang Fasal 3 dan fasal keempat itu Merupakan satu kesatuan Di dalamnya kita menemukan sebuah cerita Bagaimana ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh itu Kemudian mereka mendapatkan reaksi Dua reaksi Reaksi dari orang banyak yang memuji Allah Dan reaksi dari para pemimpin Yahudi Para pemimpin agama pada waktu itu Yang seperti kita baca ini Menangkap mereka Ya dikatakan Pada waktu mereka sedang berbicara pada orang banyak Datanglah imam-imam Dan kepala pengawal baik Allah Dan orang sadugi Orang sadugi ini adalah orang-orang yang Banyak ada di Sanhedrin ya Di mahkamah agama itu Nah kok bisa mereka keluar Ya karena mereka ini sedang berbicara di Seram, di Salomo Ya Di depan baik Allah itu Maka ketika orang banyak berkumpul Tentu mereka tahu Dan rupanya ada orang yang menaporkan Sehingga keluarlah para pemimpin itu Terpengawal baik Allah Dan dikatakan di firman Tuhan Dan orang-orang itu sangat marah Sebab mereka mendengar Petrus dan Yohanes itu Mengajarkan bahwa di dalam Yesus Kristus Ada kebangkitan dari orang mati Sudah-sudah kita mesti menyadari satu walia Yesus Kristus itu baru disalibkan kira-kira dua bulan yang lalu Jadi masih baru sekali Dan mereka mengenal nama itu Sehingga jika mereka mendengar nama itu disebut lagi Mereka menjadi marah Itu masuk akal ya Karena seharusnya mereka berpikir sudah selesai itu Urusan Yesus Kristus itu ya Dia sudah disalib Muridnya sudah lari semua Eh ini muncul lagi ya Bahkan membuat kehebohan di baik Allah Bukan di tempat umum yang lain Tapi di baik Allah Mereka tentu sangat tidak suka Dan itu sebabnya dikatakan bahwa Mereka itu menangkap mereka Dan kemudian memenjarakannya mereka Sampai keesokan harinya Sebab hari sudah malam Begitu ya Nah tapi menarik Setelah ada catatan yang di dalam ayat 4 itu ya Di antara banyak orang yang mendengar hari itu Dan mendengarkan ajaran itu Melihat orang yang disembuhkan itu Mereka menjadi percaya Lalu ada angka yang disebut Sudara-sudara Dikatakan hari itu Jumlah mereka bertambah lagi Sudara ingat ya Ketika mulai berdoa Ketika Tuhan Yesus Memberintahkan mereka untuk menunggu hadirannya roh kudus Yang berdoa di loteng itu kira-kira 120 orang Lalu ketika pentakosta Bertambah 3.000 jiwa Jadi 3.120 gitu ya Nah tapi ada angka yang baru Yaitu mereka sekarang menjadi kira-kira 5.000 orang Laki-laki Artinya sudara-sudara Ada yang perempuan juga ya Barangkali ya Sehingga mungkin jumlahnya jadi Lebih dari 5.000 itu Jadi bertambah berapa ini Ya mungkin kira-kira bertambah 2.000 orang lebih Begitu ya Nah sudara-sudara Tentu itu jumlah yang Signifikan ya Sehingga Karena peristiwa itu Keesokan harinya Para pemimpin Yahudi itu Dan ahli taurat Dan tua-tua itu Mengadakan sidang Nah sidang ini menunjukkan pertemuan resmi Sudara-sudara Di Yerusalem Yang hadir pada waktu itu Ada imam besar Hamas Ya waktu itu imam besarnya Hamas Dan juga ada Kayafas Yang merupakan imam besar yang sebelumnya Kayafas itu sekaligus adalah Pertua Hanas Yang menjadi imam besar pada waktu itu Ada tokoh yang lain Ada Yohanes Ada Alexander Dan semua orang yang termasuk Keturunan imam besar Jadi ada satu sidang lengkap Sudara-sudara ya Mungkin itu seluruh anggota Sanhedrin Plus beberapa tokoh Masyarakat yang lain Ya Dan setelah mereka Berbicara Berunding Kemudian mereka Memperhadapkan Petrus dan Yohanes itu Di hadapan mereka Nah ini pertanyaannya menarik Sudara-sudara ya Dengan kuasa manakah Atau dalam nama siapakah Kamu bertindak Sedemikian itu Sudara-sudara bertindak sedemikian itu Yang mana yang dimaksud Yang menyembuhkan orang sakit Atau yang mana Sudara-sudara kalau melihat Kepentingan ini Melihat kemarahan mereka Maka kita bisa mengerti Barangkali Yang dimaksud Kenapa kau melakukan semuanya itu adalah Mengajarkan ada kebangkitan Orang mati Di dalam Yesus Kristus yang Bangkit itu Ya Jadi mereka sebetulnya Tidak terlalu masalah Dengan Orang yang disembuhkan Tapi masalah mereka adalah Nama Yesus itu kembali muncul Setelah kira-kira dua bulan yang lalu Mereka bunuh Mereka salibkan Dan mereka anggap selesai Urusan dengan Yesus Loh ini kok masih muncul Begitu ya Sehingga mereka mempertanyakan sekali lagi Dengan kuasa siapa kau melakukan semuanya ini Barangkali Ada sesuatu yang terbersih di dalamnya Mungkin ada Orang-orang lain di luar Yesus Yang masih mau Membuat kekacauan di Dalam masyarakat itu Dengan memakai nama Yesus Jadi mereka Mencari tahu Siapa di belakang ini semua Nah kira-kira begitu ya Siapa di belakang Ini semua Nah setelah-setelah menarik ya Ketika Petrus menjawab Dikatakan dia yang penuh dengan roh kudus itu Kita melihat satu jawaban yang menarik ya Pertama-tama dia mengatakan Hai pemimpin-pemimpin Jikalau hari ini kami diadili Karena kami ini berbuat baik Nah jadi berbuat baik Karena kami menyembuhkan orang yang lumpuh itu Maka ketahui lah katanya ya Yang membuat orang lumpuh ini sembuh Adalah Yesus Kristus Ya Dalam nama Yesus itu menunjukkan bahwa Otoritas itulah yang kami pakai Yaitu otoritas Yesus Kristus orang Nazaret Yang sudah kamu salibkan Nah diingetin lagi itu Yang terjadi dua bulan yang lalu Ya Jadi mereka itu menyadari itu Dan betul-betul itu yang dijelaskan lagi oleh Petrus Yang kamu salibkan dua bulan yang lalu itu Ya Tetapi yang sudah dibangkitkan oleh Allah Dari antara orang mati Karena Yesus Kristus itulah Orang lumpuh ini Nah orang lumpuh itu Ada bersama-sama dengan mereka Dikatakan di bagian itu bahwa Orang lumpuh itu berdiri Di dekat mereka Ya Ayat 14 Dikatakan Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu Berdiri di samping kedua rasul itu Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa untuk Membela diri Itu ya Membantahnya Gitu ya Nah seterusnya Jadi orang lumpuh itu disitu Menarik ya Jadi Petrus memiliki kesempatan itu Untuk memberitahukan pada mereka Yesus Kristus sudah bangkit Dan sekarang Dialah yang menyembuhkan orang lumpuh Yang menurut firman Tuhan itu sudah 40 tahun Lebih umurnya Kalau dia lumpuh sejak lahir Berarti orang ini sudah lumpuh 40 tahun Orang yang tidak punya harapan lagi untuk sembuh Tetapi dalam nama Yesus dia sembuh Lalu Petrus menambahkan lagi Yesus itulah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Dan sekarang telah menjadi batu penjuru Dan tukang bangunan yang membuang itu adalah Kamu sendiri Yesus datang sebagai bangsamu Bangsa kita orang Yahudi Tapi kita membuangnya Tapi Allah telah menjadikannya Menjadi batu yang lebih penting daripada bangunan itu Dia menjadi batu penjuru Penentu Batu penjuru itu batu penentu Jadi kalau kita membangun rumah Setara-setara Kita selalu ada upacara Peletakan batu pertama Kalau betul ya Kalau bukanlah salah-salahan Dimana batu pertama itu diletakkan Dimana bangunan itu akan dimulai dibangun Cuma sekarang itu meletakkan batu pertama Cuma untuk simboli saja ya Tapi kalau zaman dulu Orang meletakkan batu pertama itu Di tempat dimana Bangunan itu mulai dibangun Dia menjadi batu penentu Batu pusat untuk mengukur semua ukuran Yang masih hari ini dipakai itu Kita mengenal ada first style Keramik pertama Kalau orang memasang keramik Dia harus menentukan Dimana keramik pertama itu dipasang Batu pertama itu ya Lalu dari keramik itulah kemudian Diukur ke segala arah Pasangan keramik yang lain Di benang itu ya Nah itu dia ya Batu penyuru itu sebetulnya seperti itu Jadi Yesus Kristus itulah sekarang yang Menjadi penentu Nah setara-setara sekalian Kemudian Pitus itu mengucapkan ayat yang sangat penting Yang menjadi ayat hafal kita semua ya Ayat 12 Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Keselamatan itu Hanya dalam nama Yesus Kristus Setelah-setelah Apa yang dijawabkan oleh Petrus itu Dikatakan di ayat 13 itu Membuat mereka Terheran-heran Kenapa heran? Yang pertama katanya Sebab mereka menyadari bahwa Kedua orang itu adalah orang yang biasa Orang yang biasa dalam bahasanya itu idiot Jadi orang yang Dalam arti tentu bodoh Tidak terpelajar Mereka hanya nelayan-nelayan Begitu ya Yang kedua mereka Tidak terpelajar Dalam arti tidak mendapatkan didikan teologi Bukan murid seorang rabi Begitu ya Dan tetapi mereka itu Begitu berani Kenapa yang dikatakannya itu Begitu benar? Ya Benar secara Firman Tuhan Dan benar secara Logika manusia Ya Apa yang dikatakan itu Nah setelah-setelah Lalu yang berikutnya Mereka juga menyadari bahwa Mereka berdua itulah pengikutnya Yesus Yang mereka salibkan Jadi sebetulnya Setelah-setelah Apa yang mereka lakukan Oh dua orang ini harus dilenyapkan juga Ya Supaya Ajaran pengaruh Yesus itu Oh jangan tersisa-sisa ini ya Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Kenapa? Ya karena kita yang baca tadi ya Sebab orang yang disebukan itu disamping mereka Orang banyak itu tahu tentang kesembuhan itu Dan mereka takut Kalau mereka melakukan sesuatu pada dua orang itu Menimbulkan kemarahan orang banyak Karena itu mereka kemudian menyuruh Pertanya yang harus dilakukan itu Dan mereka mengadakan sidang sendiri ya Dan mereka dalam sidang itu berunding bagaimana menyikapi hal ini Sebab Semua orang Yerusalem tahu kata mereka Jadi tidak bisa dibantah Itu mujizat yang luar biasa Tetapi kalau kita biarkan katanya ya Itu ajaran tentang Yesus yang bangkit itu Wah itu berbahaya Begitu ya Setelah-setelah karena itu mereka musuhkan itu Kita harus ancam dan larang Dan itulah yang mereka lakukan ya Dikatakan di ayat 18 Petrus dan Yoharis disuruh masuk lagi Dan kemudian mereka melarang dengan keras Artinya dengan ancaman nampaknya ya Dengan ancaman Jangan sekali-kali mengajar dengan nama itu lagi Jangan menyebutkan nama itu lagi Atau kalau tidak Kami akan bertindak Ya kira-kira gitu ya Dengan keras Tetapi sekali lagi Petrus yang penuh dengan rohkutu Menjawab dengan luar biasa Dikatakan begini di ayat 19 itu ya Silakan kamu putuskan sendiri Manakah yang benar di hadapan Allah Dia langsung menunjuk Kepada apa yang mereka sebagai orang Islam itu percayai Itu Tuhan sendiri ya Allah Taat kepada Allah Atau taat kepada manusia Ini pertanyaan yang sudah dijawab Bukan Jawabannya pasti Kita harus taat kepada Allah Ya orang Yahudi itu dikenal sebagai bangsa yang taat kepada Allah Mereka itu beroto yang paling keras dalam kerajaan Romani Karena mereka tidak mau menyembah Kaisar Mereka hanya mau menyembah Allah Jadi kalau Petrus mengatakan taat pada siapa Manusia atau Allah Ya jawabannya pasti Allah Gitu ya Lalu Petrus mengatakan Kami Tidak mungkin untuk berdiam diri Tidak mengatakan Apa yang kami lihat Dan yang kami dengar Karena jawaban itu Nampaknya timbul kemarahan diantara mereka Sehingga mereka kemudian lebih keras lagi menegur rasul-rasul itu Tapi akhirnya kata firman Tuhan Mereka tidak melihat jalan lain Kecuali melepaskan mereka Sebab Sesungguhnya mereka tidak bikin apa-apa selain kebaikan Menyembuhkan orang yang di Situ Menarik ya Ini kan sebetulnya sudah besoknya Jadi orang yang disembuhkan itu rumahnya datang lagi Ikut persidangan Dan rumahnya orang banyak itu Ada disitu Mau mendengar bagaimana Kedua orang diadili ya Dan Itu Membuat mereka itu memuji Allah Sudara-sudara sekalian Muji jat itu Terjadi Ya Petrus dan Yohanes akhirnya Dilepaskan Dan mereka semua Memuji Allah Sudara-sudara Apa yang bisa kita pelajari Dari Peristiwa Petrus dan Yohanes Diperhadapkan Pada mahkamah agama ini Sudara-sudara yang pertama Kita mengerti satu hal Yaitu apa Kalau Tuhan bekerja Pak Maka Orang percaya itu Akan Ditambahkan jumlahnya Dengan cara yang luar biasa Bukan dengan cara manusia Tetapi cara Allah Jumlah itu penting Enggak? Penting Ya Karena itu membuktikan Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja Kualitas itu penting Enggak? Penting Dan jangan dipertentangkan Tentang jumlah dan Kualitas ya Kuantitas dan kualitas Sebab Kualitas yang baik Iman yang sungguh Pertolongan Kuasa rukunus itu Pada gilirannya Akan mendapatkan Jumlah orang Percaya yang ditambahkan Hari itu jumlah mereka Bertambah Lebih dari 2.000 orang Ya Jadi 5.000 orang Lagi-lagi Ya Belum yang perempuan Yang kedua Sudara-sudara Kita itu Seringkali Kalau melihat Peristiwa ini ya Kita menyaga Gereja itu ingin Gereja itu Bertumbuh Bukan Kita semua Rindu Kita ingin Menjadi gereja Seperti gereja Mula-mula itu Dimana orang Orang-orang percaya Bersekutu Belajar firman Tuhan Sehati Beribadah bersama Ya Dan mereka Saling Memberi Sebagai keluarga Indah sekali Bukan Itu benar Tapi kita juga harus Menyajari faktor yang lain Yaitu apa Adanya Tantangan Dan penderitaan Yang mereka alami Ya Setelah Pada fasal 2 Yang terakhir itu Lukas mencatat Begitu indahnya Persekutuan orang Percaya Mulai Fasal 3 itu Dia kemudian mencatat Begitu banyaknya Penderitaan yang mereka alami Ya Sesungguhnya ya Kata Lukas Kata Ajit Fernando Di dalam kisah Parasul Hanya 3 fasal Yang tidak Mencatat Penderitaan Orang percaya Ya Mulai fasal ketiga ini Mulailah Penderitaan itu muncul Tekanan itu muncul Ya Dan kita nanti Akan melihat bagaimana Dalam seterusnya Pemberitaan Injil itu Begitu banyak kesukaran Tetapi Di dalamnya Justru Orang-orang Percaya Ditambahkan secara Luar biasa Gereja Dibangun Dan Nama Tuhan Diperbuliakan Ya Setelah-setelah Ini perlu Kita menyadari Kalau kita ingin Gereja kita Menjadi besar Kita harus siap Menghadapi Tantangan Dan Penderitaan Itu berlaku Pada waktu itu Dan saya kira Akan berlaku Sampai hari ini Juga Ya Orang-orang Yang mengikut Kristus itu Menghadapi Tantangan Itu sama Dengan yang Dikatakan Tuhan Yesus Bahwa kamu akan Mengalami Kesukaranan Aninya Karena kamu bukan Dari dunia ini Kalau aku saja Dibunuhkan Dianiaya Apalagi kamu Murid Muridku Ya Tapi Tuhan berkata Aku mengatakan Ini kepadamu Supaya kamu tahu Konsekuensinya Dan Jangan takut Aku yang menyertai Kamu Sampai pada akhir Jaman Ya Setelah-setelah Penderitaan itu Pasti kita Alami Nah Apakah Hal yang penting Yang lain Yang perlu Dikatat Setelah Pekerjaan Roh Kudus Tentu ya Nah Ini Adalah Hal yang penting Yang dicatat Dalam peristiwa Penyembuhan Orang percaya Itu Ayat 8 Dikatakan Petrus itu Yang penuh Dengan Roh Kudus Kemudian Yang pertama Menjadi Berani Jika Roh Allah Itu dalam Hidup Orang percaya Dia akan Punya Keberanian Keberanian Karena Dia Tertaat Kepada Kuasa Tuhan Keberanian Karena Dia merasakan Ada kuasa Yang ada Di dalam dirinya Kuasa Yang lebih Dahulu Mengumpah Dia Setelah-setelah Kalau kita jadi Orang Kristen yang takut Takut Barangkali Karena kita Belum pernah Bertemu Dengan Yus Kristus Itu sendiri Kita Kita Belum Bertemu Dengan Juru Selamat Itu Sendiri Seorang Yang Bertemu Dengan Yus Kristus Dia akan Berani Berani Apa Berani Untuk Bersaksi Kenapa Karena Bersaksi Itu adalah Apa yang Kami Lihat Apa yang Kami Dengar Dan Yang Menarik Petrus Memakai Semua Kesempatan Untuk Memberitakan Injil Sesungguhnya Dia tidak Ditanya Tentang Bagaimana Kesembuhan Orang Itu Dia Ditanya Kenapa Kamu Memberitakan Nama Yus Tetapi Pada Kesempatan Itu Justru Makanya Untuk Menjawab Dengan Memperkenalkan Bahwa Yesus Kristus Yang Kamu Salibkan Sudah Dibangkitkan Allah Dan Dialah Mesias Orang Ini Sembuh Karena Yesus Kristus Yang Sudah Bangkit Itu Nah Setelah Itu Pemberitaan Injil Ya Ada Sebuah Ayat Yang Sangat Penting Yang Kita Baca Di Ayat 12 Itu Ya Dan Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Selain Di Dalam Dia Sebab Di bawah Kolom Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Yang Olehnya Kita Dapat Diselamatkan Yesus Kristus Itulah Satu-satunya Juru Selamat Ya Selamat Saya Tidak Tidak Mengurahkan Sangat Panjang Bagian Ini Pada DBA Ini Tetapi Nanti Kalau Kita Mendiskusikannya Sore Setelah Boleh datang Kita Boleh Mendiskusikan Bagian Lebih Lanjut Ya Tetapi Inilah Ayat Yang Menunjukkan Bahwa Yesus Kristus Satu-satunya Juru Selamat Tidak Ada Nama Lain Hanya Nama Yesus Yang Kepadanya Kita Boleh Diselamat Ya Setelah Setelah Mereka Kemudian Menghadapi Dan Oleh Kuasa Rokud Dan Oleh Kuasa Rokudus Juga Mereka Dengan Bijaksana Menunjukkan Jawaban Bagaimana Mereka Harus Taat Kepada Allah Dan Bukan Kepada Manusia Setelah Setelah Sekalian Kalau Rokudus Bekerja Maka Pemberitaan Injil Itu akan Disertai Keberanian Disertai Hikmat Disertai Kebijaksanaan Bukan Cuma Keberanian Dan Disertai Dengan Kekuatan Allah Yang Bukan Cuma Membuat Rasul Rasul Itu berani Setelah Setelah Tetapi Kekuatan Membuat Orang Orang Yang Mendengar Itu semua Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Orang Banyak Yang Mendengar Memuji Allah Dan Injil Diberitakan Jumlah Orang Pertaya Ditambahkan Itulah Kuasa Roh Kudus Nah Setelah Setelah Saya tidak tahu Bagaimana Setelah Menghayati Hidup Kristen Kita Tapi Biarlah Melalui Apa yang Kita Pelajari Hari ini Kita Mengerti Bahwa Menjadi Orang Kristen Itu Tidak Lepas Tadi Tantangan Tidak Lepas Tadi Penderitakan Tetap Menjadi Orang Kristen Itu Yakinlah Ada Roh Kudus Yang Menyertai Kita Dan Oleh Roh Itulah Kita Akan Bisa Menghidup Hidup Kristen Kita Ini Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Memuliakan Nama Tuhan Tuhan Kiranya Menuntun Kita Di Jalan Yang Benar Mari Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Kaya boleh bersama-sama Belajar firmanmu Hari ini Tuntunlah kami Bukan hanya menjadi Pendengar firman Tapi pelaku firman Dan kiranya firmanmu Menolong kami Supaya kami Terus hidup Menjadi pemberita Injil Memuliakan Namamu Mohon Roh Kudus Menopang kami Menyertai kami Demi securuh selamat Kami yang hidup Kaya berdoa Amin Demikian PA kita Hari ini Teman-teman Kita bertemu Nanti sore Dalam Zoom meeting Untuk mendiskusikannya Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati